Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Nah, di video kali ini Ini adalah video yang udah kalian request Sampai aku ditagih sampai ada yang kayak Kak mana, aku kan udah request pulah bisnis Oke, hari ini aku menghadirkan Narasumber Nama aku Firman, asal dari Pekalongan Dulu masuk IPB tahun 2015 Dengan jalurnya undangan Dari raport SMA waktu itu Nah, buat Apalagi kak, moto hidup itu Jadi bermanfaat bagi yang lain Jadi walaupun Dimanapun kita, kita harus bisa Memberi dampak positif bagi lingkungan Kesehatan kita, kayak gitu Terus hobi aku itu Hobinya traveling, jadi suka Jalan-jalan kemana-mana gitu Suka mengeksplore ya, jadi kita itu dulu satu UKM, satu organisasi Jadi kita satu organisasi, satu divisi Makanya kita kenal dan pas kalian request Ke sekolah bisnis, sebenernya aku udah Udah tau nih, oh udah gampang nih hubungin Firman Masalahnya adalah menentukan waktunya Iya, kan tempat-tempat terus Karena dia juga habis exchange kan lama di luar negeri gitu Jadi aku waktu itu nunggu dia pulang Nah, pas dia pulang, terus kayak Skripsi Ya skripsi dan nyusun jadwalnya susah gitu Oke Sebenernya sekolah bisnis itu Jurusan apa sih, man? Kenapa disebutnya sekolah bisnis? Kalau misalku nih, kan jelas ya Maksudnya, ya kamu juga jelas sih Cuma jurusan teknologi pangan Nah, kalau ini jurusan sekolah bisnis kan gak kayak gitu kan Tapi disebutnya langsung sekolah bisnis Itu kenapa dan gimana sih? Sebenernya kita dari fakultasnya namanya sekolah bisnis Lalu ada prodinya tuh bisnis Nah, kenapa namanya sekolah bisnis? Karena kita emang dari awal Dari outputnya sendiri Motonya dari sekolah bisnis itu Creating new entrepreneurs and new ventures Jadi, kita disini bener-bener dididik dari awal Kalau kita tuh, ya jadi entrepreneur kayak gitu Bedanya Kita, kalau pelajaran Mata kuliah kayak gitu Kita lebih aplikasinya Bukan ke teori yang terlalu teori banget Saklek gitu Kita lebih banyak tentang Practical approach kayak gitu Oke Berarti itu kali yang membedakan Sekolah bisnis dengan manajemen mungkin ya Iya, mungkin Karena banyak juga nih, mana ada yang nanya Kan bedanya sekolah bisnis sama manajemen itu apa gitu Dan, untuk informasi Jadi, sekolah bisnis ini adalah jurusan yang baru Angkatan pertamanya itu firman Angkatan pertama Angkatan 2015 Jadi, sekarang udah ada lima atau enam Lima Iya, ada lima angkatan gitu Dan, letaknya juga beda Kalau misalnya kalian Sekolah bisnis itu kan Nggak ada D3-nya ya Langsung S1 ya Jadi, kalau S1 sekolah bisnis itu di kota Ya, di IPB kota Eh, di Bogor kota Deket sama stasiun, enak kemana-mana Terus juga deket sama gedung Atau sekolah yang D3 ya Sekolah vokasinya Dan sama pasca serjana yang di kota juga Namanya daerah Baraneng Siang ya Tapi, kalau misal S1 yang lainnya itu Semuanya ada di Dramaga Jadi, di Bogor tapi enggak kotanya gitu Uniknya kita bisa nikmatin dua kampus Karena kita pertama kan wajib asrama Sampai PKU kan di Dramaga Jadi, satu tahun di Dramaga dulu Nanti tahun kedua baru pindah ke kota Jadi, kita bisa nikmatin dua kampus Iya gitu Dan, gedung sekolah bisnis Memang terkenal berbeda ya Enggak kaya yang di Dramaga Jadi, dia karena baru dan memang lebih modern Fasilitasnya lebih bagus, lebih enak Dan, ini sih yang paling aku Aksesibilitasnya bagus banget gitu Kalian mau kemana-mana mudah Di sini itu banyak sekali Akses yang memudahkan mahasiswanya Untuk belajar Untuk kayak mau belajar sampai malam Ada wifi, ada ruang belajar Terus, belum diskusi Semuanya itu terbuka sampai malam Jadi, kayak kampus-kampus di luar negeri Kalau yang di IPB Dramaga Itu jam 9 aja Perpusakan tuh udah tutup Paling kalau sampai malam tuh Lebih kayak kegiatan organisasi ya Karena, bukan ruangan yang untuk belajar-belajar gitu Jadi, makanya bedanya mungkin itu ya Kalau Dramaga perpus buka minggu gak? Perpus gak buka minggu Kalau di sini buka minggu sampai jam 2 siang Kalau di yang IPB yang sana Yang Dramaga itu Bukanya cuma sampai Sabtu Dan itu pun Sabtunya itu Hanya sampai jam 4 Sampai jam 9 gitu Gitu Jadi, kamu bisa nikmatin dua kampus ya Kan, firman ini kan sekolah bisnis angkatan satu Kenapa bisa milih sekolah bisnis waktu itu? Karena kan lucu gitu Kayak, nanti kalau masuk jadi angkatan pertama nih Gitu Apa gak ngerasa, ah nanti coba-coba nih gitu Sebenarnya waktu awal juga masih bingung Dan tau sekolah bisnis pun Kayak gak sengaja juga, Kak Yang pertama Kayak dulu waktu jaman aku SMA Kita lagi hitnya pake Twitter kan Jadi, aku kayak main Twitter terus Pas dah, pas itu waktu ada Oke Zone Dari Oke Zone buat berita IPB buka sekolah bisnis baru Waktu itu emang aku minat banget Waktu lulus SMA mau cari ekonomi Atau manajemen Atau lain sebagainya yang jurusan kayak gitu kan Karena dulu aku IPA Terus pengennya masuk yang bidang ekonomi gitu Oke, terus? Akhirnya liat Oke Zone Kok buka sekolah bisnis IPB baru? Aku buka tuh Akhirnya kayak Kayak ada rasa yang nangkep gitu di hati Gak ngerti kenapa gitu Pasti ada feeling sih sebenernya Pasti ada feeling segala sesuatu tuh Kayak, kamu memutuskan sesuatu Kayaknya bakal disini nih Terus akhirnya aku kepoin tuh Di webnya Di webnya IPB Ada webnya ASB juga ternyata Akhirnya aku liat-liat Kok kayaknya menarik nih Buat jadi pilihan di SNPTN Karena kan itu angkatan pertama Jurusan baru Otomatis juga belum banyak yang tau kan Dari sekeliling Indonesia Raya ini Jadi kemungkinan masuk juga sangat besar Waktu itu Aku mikirnya kayak gitu Akhirnya buat SNPTN Karena SNPTN kan Keberuntungan banget kan Cari peluang yang dimana Kalau kita bisa masuk Harus pinter cari peluang ya Ya, karena itu tanpa tes Dan kita punya privilege gitu Langsung masuk aja Makanya aku milih sekolah bisnis Oke Terus Setelah masuk nih Apakah realitanya sesuai dengan ekspektasi Atau gimana? Ya, melebihi ekspektasi malah Ya, melebihi ya Kayak, oh bagus banget ternyata Karena kita sebelum ada S1 pun Udah ada S2 sama S3 Jadi fasilitas Semua segala kelengkapan dosen juga udah Udah bagus banget pokoknya deh Nggak kalah deh Pokoknya kita juga pernah diajar Di sini ada kayak wakil menteri ekonomi Jamannya Pak SBYK Jadi dia ngajarnya enak banget Dan yang aku liat tuh SBY itu gimana ya Kadang bikin iri jurusan lain ya Karena menurut aku dia tuh baru Tapi segala fasilitas tuh ada gitu Jadi kayak Wah keren sih Karena emang udah di prip Sebenernya Membentukkan S1 sekolah bisnis sendiri Udah dari lama Udah dari 13 tahun yang lalu Kata Bapak Dekan Tapi baru bisa terrealisasi Tahun 2015 Kayak gitu Jadi kita emang udah dipersiapin sebenernya Oke jadi emang udah mateng Terus ya udah jadinya bagus ya Oke Seangkatan ada berapa orang? Tahun aku ada 84 Kalau di kelas ada 90an Sekitaran segitulah yang diterima Oke Keren-keren Berarti Kalau masuk SBY ini bisa lewat Jalur SNMPTN undangan SBMPTN maupun UTM Iya UTM Sekarang ada jalur kutu osis juga Iya jalur kutu osis Terus juga jalur BUD juga gitu Jadi ya Bisa lewat jalur manapun ya Masuk sekolah bisnis ini Apakah ada kesempatan exchange di SBYPB ini? Dan kalau ada ceritain Sebenernya banyak banget kesempatan buat exchange keluar negeri di SBYPB ini Dan kita juga setiap tahun Ngirim mahasiswa ke Jerman juga Ada exchange di Jerman di Hochschule Brehmann Itu satu semester juga Itu full transfer kredit Jadi kamu gak perlu ngulang Kalau kemarin aku dapet program yang dari ASEAN Jadi beasiswanya dari ASEAN Itu satu semester di universitas Aku dapetnya di Vietnam waktu itu Di Ho Chi Minh City University of Technology and Education Di sana aku belajar Belajar Masuk di Fakultas Ekonomi Di sana belajar Kurses Aku ambil 4 kurses Jadi semua kredit yang aku belajar di Vietnam itu Ditransfer ke SBYPB kayak gitu Jadi gak perlu Gak sia-sia ya Mambil kredit di sana tuh gitu Dan Itu fully funded atau gimana nih? Iya yang kemarin aku dari Vietnam itu fully funded Kalian dibayarin Tiket pesawat, asuransi, visa, uang bulanan Uang bulanan juga ya Iya segala macam Jadi kita kasarnya tinggal bawa badan kayak gitu Iya Nah itu sih Itu salah satu poin penilaian penting ya Kalau misal Aku sebagai calon mahasiswa Pasti aku akan memikirkan seperti itunya gitu Nah terus Untuk SBY kan masih baru Dosen-dosennya gimana yang kamu rasain? Enak? Gimana ngajarnya gitu? Dan sistem pembelajarannya tuh gimana sih? Dosen di SBY sendiri Enak banget sih Enaknya yang Banget-banget kayak gitu Karena Karena kita dapet dosennya yang berkualitas Kayak Banyak lulusan luar negeri juga Banyak yang doktor Dan pembelajarannya Mereka juga bukan yang cuma ngejelasin Kita nulis nyatet kayak gitu Enggak Kita banyak diskusinya Terus kita banyak yang responsi Kita dikasih proyek sama dosen Kita harus ngerjain ini Detain kayak gini Terus kita dikasih terserah cara kayak gini Kayak gini Jadi di kelas pun Kita lebih banyak aktif Belajar Enggak cuma nyatet Ngerjain Nyatet Ngerjain Kelar Selesai kayak gitu Enggak Banyak kerja kelompoknya juga Iya banyak Banyak proyek kelompok Tugasnya banyak Iya wajar sih mahasiswa Kak Segitunya aja Kalau banyak banget enggak Kalau ditanya Aku tuh sering banget loh Dapet NMK Di IPB Di Teknologi Pangan ya Itu banyak gak sih tugasnya Pasti aku salah jawab Di IPB semua jurusan banyak tugasnya Karena beneran banyak Mau itu kalian jurusan yang harus Ada laboratorium di lab Ngelab gitu ya Atau gak ada praktikum di lab Itu tetep Semuanya banyak tugasnya gitu Tapi itulah yang ngelatih kita nanti gitu Kita bener-bener Buat manajemen waktunya Tahan banting juga Dan kita juga jadi produktif Daripada pulang kuliah Ngapain main Ya udah ngerjain tugas gitu Oh iya Informasi juga buat kalian Jadi firman ini adalah Mahasiswa berprestasinya SB Makanya kenapa Aku udah kayak Udah mah satu UKM Satu organisasi Satu divisi Pas kalian request itu terus-terusan Aku langsung Tenang Ada firman Ada firman ini gitu Terus man Tadi kan udah sedikit dijelaskan Tentang apa aja sih Yang dipelajari di SB Aku pengen lebih jelas lagi dong Sebenernya Kalau di satu jurusan Pasti ada pembagian Fokus studinya gitu ya Nah itu kalau di SB Apa aja? Di SB sendiri ada dua Pembagian fokus studi ya Yang pertama ada Kewirausahaan Wirausaha Yang kedua ada Konsultan bisnis Nah kalau yang Wirausaha itu nanti Kalian dapat matkul Kayak Kalian buat e-commerce Buat e-business dan Kewirausahaan Terus kalian Ana Kalian buat Analisis proses bisnisnya Pokoknya kalian Bener-bener dikasih project Sama kelompok Untuk buat bisnis Kayak gitu Yang Wirausaha Kalau yang konsultan Kalian nanti dapat Matkul tentang Perangkat keahlian Konsultasi bisnis Kalian nanti diajarin Apa aja sih Yang dibutuhkan Buat bikin perusahaan konsultan Atau jadi konsultan bisnis Kayak Perangkat-perangkatnya Itu harus terdiri Dari apa aja Terus proses konsultasi Bisnisnya itu sendiri Kayak apa Terus kalian juga Dibikin project Kalian harus terjun Langsung ke perusahaan konsultan Jadi kalian Kalian mengamati Datang langsung Ke perusahaan konsultan bisnis Kan banyak banget nih Sekarang perusahaan Konsultan bisnis kan Banyak banget Karena hampir semua perusahaan Itu butuh konsultan bisnis Iya Dan kita diajarin juga Analisis proses bisnis Dari awal Kiri sampai keluar kayak gitu Kalau di SBI-PB ini Ada gak sih Kayak magang Atau praktik lapangnya Untuk magang Sama praktik lapang Kita biasanya mandiri Dari mahasiswa Jadi karena di SBI-PB sendiri Kita wajib KKN kan Semua jurusan Semua jurusan ya kak Ada Kalau kita dapetnya 4 Oh enggak Semua jurusan Jurusan aku masih enggak Oh karena aku Ada ini Praktikum terpadu Jadi di lab kita Gak KKN Kita ambil KKN 4 SKS Jadi gak ada Internship yang masuk Ke transkrip kita Jadi kalau mau Ngelaksanain Magang itu Magang pribadi Kayak Kita Ya join aja Kayak gitu Tapi banyak informasi juga Dari dosen Kemain juga sempat ada seleksi Buat magang Di Anak perusahaannya Garuda Gitu Tapi kayaknya Enggak magang pun Kamu kan banyak tugas Yang langsung ke konsolkannya Kayak gitu kan Jadi bener-bener Praktik Untuk menerapkan ilmunya Itu banyak Gitu Kalau peluang karir Gimana nih Kalau di SBI? Sebenernya kita Dari awal Emang dididik Buat jadi wira usaha Bukan karyawan sih Kak ya Karena creating new Entrepreneurs And new ventures Kayak gitu Tapi Kalaupun kita mau Terjun ke Itu motonya ya? Iya Bagus Aku suka Yang bikin Pak Arif Oh iya Keren-keren Kalaupun kita mau kerja Kita bisa Jadi Bagian manajemennya Finansial Karena kita belajar keuangan juga Kita belajar pemasaran Kita belajar seberdaya Jadi kita Ya ngerti Insya Allah kita masih ngerti kok Tentang Tentang hal-hal kayak gitu Jadi bisa Kalau kalian mau ke industri Ke perusahaan bisa Kalau kalian mau Jadi interpene Itu lebih bisa lagi Ini nih Ada gak sih quotes penutup Untuk adek-adek yang mau Masuk SB? Intinya kalau kalian punya mimpi Harus dikejar terus Kalau misal kalian jatuh Kalian harus bangkit lagi Dan Allah itu udah tau Mana yang terbaik buat kalian Dan kapan kalian dapat Waktu yang terbaik Untuk mendapatkan suatu hal itu Jadi kalau kalian gagal Jangan takut mungkin Allah Ada plan lain buat kalian Yang lebih bagus buat kalian Karena Yang menurut kalian bagus Itu belum tentu Menurut Allah itu bagus Pokoknya ini jangan berusaha Jangan berhenti berusaha Nanti insya Allah Hasil terbaik itu akan datang Gitu Oke Firman Makasih banyak Kata tes waktunya Sukses terlalu Ini Firman tuh lagi Mau nunggu sudah ya Iya Lagi ngurus SKL Lagi ngurus SKL Udah sidang Alhamdulillah udah tenang ya man ya Gitu Boleh dong kasih sedikit Gambaran ke depannya Mau kayak mana man Setelah lulus Caranya tuh aku Pengen banget Ngambil S2 langsung Oke Firman Oke Firman makasih banyak Kata tes waktunya Teman-teman Udah ya aku bikinin videonya Jangan lupa untuk like video ini Dan juga subscribe Untuk mendukung channel ini Agar terus berkembang Kami mohon maaf Kalau misal ada Kata-kata yang salah Ataupun kekurangan di video ini Tolong ambil baiknya Buang buruknya Semoga bermanfaat Terima kasih banyak udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax